Oke udah kita penggal Udah kita penggal bagian atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ya Baik lagi bersama aku disini Sahalan Nah so guys apa kabar semua hari ini Indonesia, Malaysia, Darasabang, Sampai Merauke Siapapun kalian menonton video ini Harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton Dan mengklik video-video aku Dan ya aku ucapkan terima kasih gitu ya Dan 2 minggu belakangan ini Aku mohon maaf banget Gak bisa buat video Dan gak bisa tunaikan request kalian gitu ya Dan setelah kemarin aku buka Instagram aku gitu Aku buka DM-an itu Masya Allah itu penuh banget Yang meminta aku turik video-video selanjutnya gitu ya Dan aku mohon maaf banget Gak bisa tunaikan di masa itu Dan Alhamdulillah Disini aku akan tunaikan satu persatu Dengan sabar ya Kita menunggu giliran gitu ya Menunggu giliran siapa yang lebih awal gitu Dan betul-betul aku memang agak sedikit sulit 2 minggu belakangan ini dalam pekerjaan aku Karena itu adalah salah satu tanggung jawab aku juga Untuk membantu keluarga di rumah gitu guys ya Nah jadi di video kali ini Kita akan coba react Aku akan coba react dari salah satu video Requestion dari subscriber channel ini gitu ya Yaitu yang berjudul Komando Malaysia dikirimi duit 20 sen kepada Sultan Sulu So jadi sebelum kita ke video ini Jadi aku mau cerita sedikit Kemarin ada salah satu sahabat Yaitu saudara jiran Malaysia Salah satunya subscriber channel ini Dan salah satunya juga followers Instagram aku gitu ya Dia langsung mendem aku Lan bisa minta nomor WhatsApp gak gitu ya Jadi gue kirimin disana Dan tiba-tiba dia meminta alamat rumah aku guys Dan ketepatannya aku itu bekerja Gak di kampung aku gitu ya Agak sedikit jauh dari kampung Dan aku kirimin alamat rumah adik aku guys Alamat rumah orang tua aku gitu ya Aku kirimin dan aku gak nyangka Beliau mengirimkan aku sebuah paket Khusus untuk aku men Masya Allah Aku gak kebayang Tiba-tiba barang itu bisa sampai ke rumah aku Ke rumah alamat aku langsung Itu langsung diterima oleh orang tua aku Dan disaat itu orang tua aku Merasa gimana ya Merasa penasaran ingin membuka sebuah Paketan tersebut gitu ya Ini adalah salah satu kiriman dari Ya bisa dikatakan juga Ya aku gak nyebut namanya Gak merasa puas gitu ya Ya itu dari Abang Indra gitu ya Yang mana kami sering chattingan gitu ya Bahkan sudah pernah video call Dengan orang tua aku juga gitu Jadi serasa udah keluarga gitu Jadi aku ngerasa dia adalah salah satu Bagaimana ya Udah Gue udah ngerasa dia itu adalah Sebagai abang kandung aku sendiri gitu Nah kalian bisa melihat Ini adalah paketannya guys Nah oke Paketannya sudah di depan mata Ini kirimannya kemarin Pas dikirim itu Ini aku nunggunya aja Udah dua bulanan loh Dua bulanan lamanya gitu ya Ini ongkos kirimnya aja 185 ribu geng Nih kalian bisa lihat Ini kiriman dari Abang Indra ya Berketepatan dari Selangor Malaysia guys Selangor Malaysia So jadi sebelum kita ke video Kita unboxing dulu Apa isi di dalam Di sebalik box ini oke Oke Let's go Kita buka dulu ya Oke gunting udah kita sediain Aku juga gak sabar guys Apa isi di dalam box ini gitu Terima kasih buat Abang Indra yang sudah mengirimkan ini Semoga Allah mengangkat derajat anda Semoga Allah Memberikan rejeki yang lebih gitu ya Semoga sehat selalu Semoga bisa ya panjang umur juga Mudah-mudahan Jika nanti sahalan ada rejeki Sahalan bisa berangkat ke negara Malaysia Dan bisa berjumpa untuk selatu rahmi Dengan keluarga Abang disana Amin ya Oke udah kita penggal Udah kita penggal bagian atas Oh ada plastik Ini apaan Kita singkirin dulu Oke Selangor Malaysia Ini pengirimannya ke alamat adik aku ya Ke rumah Tepat rumah orang tua Tawaryati ya Tawaryati itu So BDW itu nama adik aku Adik kandung aku Wow Aku gak nyangka banget Ini Tanah Tanah airku Malaysia men Ini kita bisa lihat gak nih Tanah airku Malaysia Dan bendera Malaysia yang ada disini Masya Allah Masya Allah Gue gak nyangka banget men Dan satu yang lagi Wih Ternyata baju yang sama Baju yang sama ya Baju yang sama Kita bisa lihat ini Masya Allah Ya Allah Wow Ya Allah Aku gak nyangka banget Bang Indra terima kasih Ya Allah Terima kasih Bang Indra Terima kasih Aku gak bisa bilang apa-apa lagi Mungkin selalu jadi BDW Kita langsung pakai bajunya aja Aku gak sabar juga Ini pakai bajunya juga Oke Kita pakai baju yang kuning dulu ya Oke let's go Satu dua tiga Asik Oke keren gak Ya Allah Terima kasih Bang Indra Terima kasih banget Aku sampai merinding Ben Serius Baru kali ini aku dapat kiriman Dari seseorang gitu ya Walaupun Gue gimana ya Pernah dulu ya Bisa dikatakan juga sih Masa muda itu pernah ya Pacaran lah kan Punya hubungan gitu kan Aku baru kali ini dikirimi Baju yang seperti ini geng Gila Terima kasih Bang Indra Terima kasih Ya Allah Mudahkan rezeki Semoga mudah Semoga mudah rezeki ya Bang Ya Allah aku gak nyangka banget Ben Serius Gila ini Keren gak sih Oke Tanah airku Malaysia Gila Oke jadi BDW kita coba pakai Baju yang satu ini lagi ya Oke Ya Allah Bagusan yang mana sih Bagusan yang kuning Atau yang desain ini sih Kayaknya bagusan yang ini ya Biar kita next Lanjut ke video aja gitu kan Oke jadi kita pakai baju ini aja ya Terima kasih banyak Bang Indra Semoga Satu keluarga sehat Selalu dilindungi Allah SWT Jadi aku gak nyangka banget Kalau ini kiriman Bener-bener Bisa nyampai ke Alamat rumah aku Aku sangat terharu banget Serius Mungkin bagi kalian yang menonton video ini Mungkin Hadiah yang seperti ini Gimana ya Hadiah yang biasa-biasa aja gitu ya Tapi ini bagi aku Sudah luar biasa banget Ya Allah Ini adalah hadiah yang menurut aku Ya Besar banget menurut aku Karena ini menyebrang dari luar negeri loh Dari Malaysia ke Indonesia gitu So jadi ini kita singkirin dulu Ya Oke Kita setikan dulu Oke Kita singkirin dulu ya Oke Nah jadi kita sudah pakai baju desain Ala-ala Ya Saudara jiran Malaysia Alhamdulillah ya Keren gak sih Sedikit ganteng ya Nah so geng Jadi kita lanjut aja ke videonya Terima kasih Pak Bang Indra Terima kasih banget Terima kasih banget ya Allah Nah jadi kita coba langsung aja ke videonya Yaitu Komando Malaysia Kirim duit 50 cent Kepada Sultan Suluh So jadi bagi kalian yang baru singkah channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk membangun channel ini Dan membuat saharan Lebih bersemangat lagi gitu ya So jadi by the way Jadi aku buat nanti Sebuah channel satu lagi Itu adalah khusus Buat untuk berbagi ya Di tempat wilayah saharan Untuk berbagi berkah gitu ya Kalian bisa cek di dalam description box aku Disana kita sediain Sebuah video yang menarik Dan bisa Gimana ya Bisa memotivasi orang-orang lain gitu So jadi bagi kalian yang mau nonton video asli juga Aku sediain linknya di dalam description box aku So jadi seperti biasa And let's go Boom Ok komando Malaysia Kirim duit 50 cent Kepada Sultan Suluh Jamalul Kiram mendabit dada Mengatakan mempunyai 10 ribu tentera Dan mampu menawan Dan menggegar Sabah Dalam masa 2 jam Tetapi pahlawan kita Tidak gentar Dan siap kirim salam Hari ini Aku bawakan semula Kisah legenda ini Pada 7 Mac 2013 Pada 17 Maret 2013 Seluruh Filipina Terutama Manila Apabila Seorang budak menunjukkan Wang siling 50 cent Yang baru Milik Malaysia Yang diberikan kepadanya Oleh seorang lelaki yang menaiki Sebuah kereta yang berwarna hitam Kisah ini dikorek sendiri Oleh Malaysia Military Power MMP Untuk menatapan Kalian semua MMP Dapatkan sendiri ceritanya Dari Tuan punya badan Nama beliau Dirahsiakan Tetapi beliau Memperkenalkan diri Sebagai Sab Ketika kisah ini berlaku Berpuluh-puluh Provokasi Dan ancaman sebelum itu Dilakukan Ini maksudnya apa? Tunggu sebentar men Tunggu sebentar Nah ini aku kemarin dikirimi Sebuah video ini Dari melalui Instagram Ini sebenarnya Video sudah dua minggu yang lalu Dikirimi ke aku Karena Sudah aku download Aku lupa Ini pengiriman siapa Coba kita baca dulu Di dalam description boxnya Nah ini dari channel Abang Abang Jairi Abang Jairi channel Nah disini Dalam description nya tertulis Kisah komando Malaysia Yang mengirimkan duit Siling kepada Sultan Sulu Ini hanyalah Kisah yang tidak nyata Dan hanyalah Kisah legenda Dari mulut ke mulut Oh jadi ini Ceritanya Cerita angin ke angin Dari mulut ke mulut Ini fakta atau mitos Jadi jangan terlalu serius Jangan terlalu serius Terlampau percaya Dengan kisah ini Anggaplah sebagai Kisah legenda Negara Harap maklum Oh jadi ini Oh mungkin ini Cerita sebuah legenda Dari mulut ke mulut Tidak tahu fakta Atau mitosnya Oke 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 Coba kita lanjut lagi Kiram menyatakan Bahawa Sabah akan jatuh Ketangannya Dalam masa 2 jam Dan 10 ribu tentera Siap Sedia untuk mati bersamanya Wow Selepas beberapa jam Kenyataan ini dibuat Seorang anggota komando GGK Bernama Sam GGK Telah berjumpa Seorang pegawai tinggi polis Di tempat rahsia Satu soalan saja Yang ditanya Hah Komando Apa cerita Komando Tanya pegawai tersebut Soalan ringkas tersebut Dijawat dengan ringkas Oleh Abang Sam Datuk bagi saya 30 minit Biar saya bersiap Pegawai tinggi polis tersebut Hanya memberi cabaran ringkas Hah Apa tunggu lagi Jalan Jalan Kata pegawai tersebut Hmm Tanpa memakai uniform Dan senjata Sekepin papan Dan 3 kepin duit 50 sen Beliau menuju ke lokasi kiram Dengan sebuah bot Beliau kemudian berenang ke pantai Tiba Di pantai Sam bersiap-siap Beliau tidak bersuara Beliau membuat mental note Kedudukan beliau Berpandukan ingatan sahaja Sam kemudiannya Mencuri pakaian Di sebuah rumah Dan menuju ke rumah kiram Setelah mengenakan pakaian Dia terus menuju ke rumah Sultan Sulu Dengan berlagak seperti orang tempatan Dia mahir dengan Tagalog Dan dialek Sulu Setibanya di lokasi Beliau membuat pemantauan Beliau tandakan Kerudukan pengawal Berapa kekuatan Dan mula merangka-rangka jalan Untuk menisuk masuk Beliau rancang Laluan masuk Dan kontingensi Jika dikesan Laluan melarikan diri Dan juga Orang-orang tertentu Yang beliau boleh hubungi Jika keadaan Menjadi tak terkawal Kemudian Pada masa yang beliau sendiri tetapkan Beliau berjalan ke rumah tersebut Rumah tersebut Tidak dikawal rapi Ramai orang keluar masuk Melalui beberapa titik kayu Setelah sampai di depan rumah Sultan Sulu Saya memanggil seorang budak lelaki Dan mengupah budak tersebut Sebanyak 50 sim Untuk menyerahkan duit tersebut Kepada Sultan Sulu Sebaliknya Duit tersebut diserahkan Kepada pengawal Sultan Pengawal tersebut Yang tidak memahami Menyerahkan duit syilin tersebut Kepada Sultan Sulu Kepada Sultan Sulu Dengan sekelip mata Gemparlah Manila Dengan kejadian tersebut Sultan Sulu pun Ketakutan Dan minta jaminan keselamatan Dari kerajaan Filipin Bayangkanlah Duit 50 sim Mampu menggentarkan Para-para pahlawan Sulu Ini saya akan mengasih kode gitu gak sih Saya akan memberikan kode bahwasannya Dia sudah ditepat gitu ya Kerana ini masih hanya kisah legenda Yang bakal terpahat Dalam sejarah ketenteraan negara kita Tentera kita juga adalah yang terbaik Yang disegani di peringkat Asia Mahapun antarabangsa Sekian sahaja Cerita dan kisah untuk kali ini Assalamualaikum Oke sudah habis Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh So geng jadi sampai disini video reaction kita Jadi aku gak bisa memahami cerita Di dalam sebalik cerita ini Ini sebenarnya Dia mengirimkan sebuah 50 cent itu Kepada Sultan Sulu Ini adalah salah satu kode gak sih Mengirimkan bahwasannya Ini adalah Sebuah kode bahwasannya Dia sudah ditempat gitu ya Jadi bagi kalian yang tahu Silahkan komentar di bawah Bagaimana kejelasan Di dalam sebuah kisah legenda ini Jadi dia juga mengatakan Jangan terlalu percaya Karena ini masih sebuah kisah legenda Yang belum bisa didapatkan Sebuah kepastiannya itu Benar atau fakta gitu ya Fakta atau mitos gitu Fakta atau mitos gitu ya Oke jadi Bagaimana tanggapan kalian Silahkan komentar di bawah Jadi bagi kalian yang suka dengan channel ini Jika kalian suka dengan video ini Kalian bisa like Dan ya komen, subscribe, share video ini Ke media-media sosial kalian Terima kasih buat Abang Indra Terima kasih banyak buat Abang Indra Aku gak nyangka banget nih Bajunya bisa sampai kemari Dan aku ngerasa agak sedikit Ganteng gak sih Oke terima kasih buat saudara Jiran Malaysia Kita tetap satu iman Satu rumpun Satu nusantara Tentunya satu musuh yang sama gitu ya Sama-sama menjunjung langit yang sama Sama-sama memijak bumi yang sama So jadi saya salah arga disini Untuk mengundukkan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next video Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya